Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapa TV Semoga Anda tetap selalu dan dapat terus menyaksikan program spesial dari Rapa TV Baiklah pemirsa saat ini saya sedang berada di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Arrahman Palembang Tepatnya pada hari ini Minggu 7 Juli 2024 telah terselenggarakannya kegiatan kolaboratif pengabdian kepada masyarakat Fakultas Dakwa dan Komunikasi Winraden Fata Palembang dan Win Arraniri Banda Aceh Berikut pemirsa liputan yang kami sajikan untuk Anda Kegiatan kolaboratif pengabdian kepada masyarakat Fakultas Dakwa dan Komunikasi Winraden Fata Palembang bersama Win Arraniri Banda Aceh Dilaksanakan secara langsung di Pusat Rehabilitasi Narkoba Arrahman Palembang pada Minggu 7 Juli 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Sukma Utama selaku Ketua Yayasan Rehabilitas Narkoba Arrahman Bapak Dr. Ahmad Syaripudin MA selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Bapak Dr. Sobirin Esos MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Win Arraniri Banda Aceh Sibitas Akademika Winraden Fata Palembang dan Win Arraniri Banda Aceh Yayasan ini dibangun untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjauhkan dari kejanduan dan kembali diterima di masyarakat Selama 24 tahun ini sudah banyak 200 kelayar rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang direhabilitaskan Dan ditempatkan di Yayasan Pusat Rehabilitas Narkoba Arrahman Palembang Dr. Sukma Utama dalam sambutannya mengatakan Yayasan ini dibangun untuk membantu menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba Dan ia mengharapkan semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk semua Tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk Win Arraniri Banda Aceh Dr. Sobirin Esos MSI mengatakan Kegiatan kolaborasi ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat secara lebih Dan itu merupakan pembuktian kehadiran kampus di tengah-tengah masyarakat Sekalipun itu masalah narkoba Dan semoga kita ketahui bahwa Win Arraniri Aceh dengan Win Arraniri Banda Palembang Dalam hal ini Fakultas Jalan Komunikasi Sudah melakukan MOUA ya Memorandum of Action sudah sejak setahun yang lalu bahkan sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama Tapi ini merupakan bagian dari implementasi atau perwujudan dari kerjasama tersebut Dalam bentuk pengambilan kepada masyarakat melalui kegiatan langsung kemarin di Kampung Binaan Muslimat NU hari ini ke Pondok Santrin Arrahman Untuk penambahnya pusat rehabilitasi narkoba di Arrahman Jadi itu terkait dengan kedua lembaga Sementara terkait dengan perjanjian kerjasama kita Fakultas Jalan Komunikasi dengan yayasan Pondok Santrin Arrahman sendiri adalah Ini sudah follow up atau penandatangan kembali Artinya perpanjangan yang selama ini memang sudah terjalin Dan dalam implementasinya kegiatan kekerjaan kerjasama ini Atau MOUA yang dilakukan oleh Fakultas Jalan Komunikasi UIN daripada Palembang Dengan Pondok Santrin Arrahman adalah Dalam kegiatan pembinaan Hari ini dosen dan mahasiswa langsung berkomunikasi Melakukan konseling kelompok terhadap para klien yang ada di Pondok Santrin Arrahman Mereka adalah klien rehabilitasi pusat rehabilitasi Arrahman Tentu ada teman-teman yang hadir dari mahasiswa dan juga dosen Melakukan pendampingan meskipun waktunya juga cukup terbatas Terhadap teman-teman yang hari ini sedang berproses Untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi kecanduan nabzah Dan harapan ke depan kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan Baik dengan kegiatan-kegiatan yang sama Ataupun dalam bentuk kegiatan yang lain Dengan tujuan ingin memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara umum Dan itu merupakan bagian dari pembuktian kehadiran kampus Di tengah-tengah masyarakat Sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang hari ini mengalami masalah Karena kecanduan narkoba Ya baik, semoga harapannya ke depan UIN Raden Pata Palembang terutama khususnya Fakultas Dakwa dan Komunikasi Bisa menjalin silaturahmi yang lebih panjang lagi Dengan pusat rehabilitasi narkoba arahman Dan juga tidak Intinya kami mengharapkan untuk mengirimkan mahasiswa dan mahasiswinya Untuk melakukan PPL dan juga magang Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Nadia Masri, reporter Rapa TV Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rapa TV Terima kasih telah menonton!